Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kapolri Matlir adalah satuan kendaraan tempur Afibi yang dimiliki Kop Marinir yang mempunyai peran penting bagi satan tempur, bagi dalam operasi militer maupun latihan. Dalam suatu operasi pendaratan Afibi, satuan kapolri Marilir didalatkan di gelombang-gelombang awal untuk meniliki pendaratan berikutnya. Awal perbentuknya Kapolri Matlir di Indonesia berjalan dengan perbentuknya pasukan itu komando AL melalui surat untuk komando KKOL nomor 341-151 tanggal 17 Oktober 1961 yang membentuk kesatuan Ampibi KKOL atau KESANGKU merupakan segala bakal dari Kapolri Matlin Terdiri dari tiga utur yaitu Batlon Tengvik, Batlon Ampibi Traktor Komandu atau Yon Ang Pakco dan Batlon Sekolah Gimdara. Seri pengembangan pesemarin Kapolri Matlin yang berbutuhkan cakur daya sakti yang terlibat dari daya gelap, daya tembak, daya kejur, dan daya Ampibi tunggu menjadi salah satu kekuatan tempur kos marinir yang menjadi andalan di segala medan dunia pasal. Kapolri Maril merupakan satu tempur kos marinir yang memiliki beberapa kendaraan tempur melalui kendaraan tank Ampibi, kendaraan kendaraan Ampibi atau Rampasit dan kendaraan Ampibi pengangkut arporek atau KAPA dalam mengabdi di jalan kos marinir selama 60 tahun pada 17 Oktober 2021. Saya selaku komeran Presiden Gatang Pembu 2 Warnir beserta seluruh bajulit bertarung manggala mengucapkan Yudgayu ke-60 Kapolri Marmir Jalan selalu Kapolri Marmir dalam pengabdian kepada NKRI. Cakur daya sakti. Terima kasih telah menonton!